Persoalannya masalah gaji. Gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia di Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja pekebunan ini supaya adil bagi kedua pihak? Terima kasih, Tato Sri. Yang mulia, yang menjadikan sekali tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia itu harus visanya dikeluarkan di Malaysia. Ini sangat tidak lazim. Kenapa? Seluruh dunia yang telah berhubungan dengan kami itu tidak ada satupun visa dikeluarkan dari negara tersebut. Harus dikeluarkan oleh kedutaan Malaysia atau kedutaan luar negeri di Indonesia. Kenapa demikian? Maka banyak illegal yang di sana yang tidak bisa mengurus akibat daripada visanya harus dikeluarkan setelah tenaga kerja tiba di Malaysia. Itu saja yang mulia, saya mau jawabannya. Importer terbesar di dunia ini China. Untuk itu petrodolar nampaknya sudah semakin surut dan petroyuan mulai mengemukah. Pertanyaan saya apakah ada konsep dari Bapak Prime Minister untuk menyatukan mata uang Malaysia dan Indonesia untuk berjaga-jaga. Karena sampai sekarang kita berdua sangat tergantung pada dolar Amerika. Kalau ini begitu shaky mungkin mata uang kita berdua akan sama-sama melemah. Dengan penyatuan mata uang kita sebagai sikap berjaga-jaga kami juga mengharapkan supaya import dari kedua negara itu bebas bayar masuk. Mungkin kita akan bersatu itu kita akan lebih teguh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Indro. Terima kasih Pak Indro. Common currency dia memang jauh lah sekiranya. Kalau EU pun dia mungkin masa terlalu panjang terjuru. Tapi saya tidak fikir ke arah itu. Tapi yang kritikalnya apa? Ya kerjasama yang benar-benar erat. A common concerted effort. Satu strategi bersama. Mumpahnya kelapa sawit. Indonesia sekitar 68 persen pengeluarannya. Yang kedua Malaysia. Kalau kita ada kesepakatan itu. Itu OPEC dalam kelapa sawit. Cuma sudah diwujudkan sejak 2015 tapi tidak berkembang. Karena masing-masing lembab sedikit dalam tindakannya. Kemudian tentang carbon credit. Renewable energy. Itu Indonesia kuat dan Malaysia masih ada. Jadi kalau kita gabung tenaganya kita boleh berdepan. ASEAN ini sekarang agak sedikit muram. Tapi giliran Indonesia mempenguruskan. Mengetuai chairman ASEAN. Jadi saya berikan jaminan. Untuk Malaysia kita akan berikan seluruh dukungan. Supaya kepimpinan Indonesia. Giliran Indonesia tahun ini akan cukup berkesan. Dan apa yang perlu kita lakukan. Kita akan lakukan bersama. Itu maksimum yang kita bikin. Hal-hal ini untuk negara Cina. Saya setuju. Dia tak boleh kita bergantung hanya kepada dolar. Dia mesti basket of currencies. Ada periode late 90s yen meningkat. Sekarang yuan meningkat. Jadi kita mahu terus melepaskan dolar. Itu pun risiko juga. Saya bukan ada expertise dalam bidang ini. Ini urusan Teguh Samsul. Orang banker ini. Orang banker ini dikira wang saja. Mereka tahu. Tetapi bagi saya. Kita harus mengambil kira pandangan mereka. Dan sejauh mana dalam basket of currencies ini. Untuk kita gunakan yuan, yen, dolar. Umpamanya. Atau euro. Ini yang disebut basket of currencies. Dan tidak totally dependent on the dollar. Ekonomi Amerika tidak segar, bugar seperti dulu. Itu satu kenyataan. Realitasnya. Cina berkembang. Walaupun ada beberapa tantangan yang harus hadapi. Kita, terutama macam Malaysia sebagai negara kecil. Harus pastikan hubungan kita pertama bersama Indonesia atau ASEAN itu kompak betul kuat. Tetapi hubungan kita dengan Barat dan Cina harus baik. As a trading nation. Oke. Terima kasih. Oke. Ya. Saya minta yang Bapak yang di. Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Zaidan Shah. Saya Deputi Country Director Asian Development Bank di Indonesia. Sebelumnya saya juga aktif di Indonesian Diaspora Network Global. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Saya ingin mendapatkan insight dari Bapak ya. Kira-kira apa yang dapat dipetik dari Indonesia based on development journey-nya Malaysia. Dan saya juga ketahui bahwa Dato' Sri sangat ada sahabat dekat dengan Indonesia. Oleh karena itu saya juga ingin bertanya, apa pelajaran yang Malaysia bisa petik dari perjalanan kebangsaan Indonesia. Jadi lessons that we can learn from each other. Pertanyaan kedua sedikit ciki. There's a lot of life lessons that many can learn from you Dato' Sri Anwar Ibrahim. Saya ingin tanya, kapan kira-kira Dato' Sri ada rencana untuk meluncurkan autobiografinya? Terima kasih. Autobiography itu patutnya orang ditulis oleh orang yang hampir pensiun. Saya baru satu bulan jadi Perdana Menteri. Saya ada menulis tentang rencana saya yang bukan politikal. My vision and ideas untuk Malaysia. Catatan saya bikin di penjara kemudian saya perbaiki. Itu namanya skript dan dalam bahasa Melayu madani. Tentang apa maksud kemampanan atau sustainability. Apa maksud caring and compassion. Apakah negara itu berkembang semata-mata dari sudut kekuatan ekonomi tanpa rahmah. Itu hal-hal yang saya percaya. Bagaimana kita pulihkan trust. Kerana dalam sistem politik dunia sekarang ada trust deficit. Orang sudah mulai sinis dan curiga tentang politik dan politisans. Ini bukan semestinya baru. Saya fikir tahun 70-an lagi Herman Kahn menulis tentang politics and politicians as uncharismatic low moral profession. Jadi kritikan itu ada. Bagi kita tidak fair untuk di generalize. Tidak semua. Tapi satu peringatan yang baik. Bahwa dalam dunia politik sekarang orang mulai mencemuh kerana keruntuhan nilai, kedangkalan ilmu dan kegairahan untuk memunggah kekayaan. Tidak berkhidmat dengan ikhlas. Jadi kalau ditanya pengalaman dari Indonesia, kalau ekonomi yang saya sebut tadi satu dua isu yang saya belajar. di Indonesia pun ada keupayaan untuk melakukan beberapa anjakan. Dasar zaman Soekarno, Suharto tentang pembangunan. Kemudian adjustment tentang soal justice dan kemiskinan. Itu hal-hal yang anjakan itu harus berlaku. Tidak semestinya saya dalam melihat setuju semua. Seperti mana perkembangan di negara China. Kita tidak boleh meremehkan. Kerana China ini kepintarannya ialah dia boleh lakukan anjakan. Pertama-tama dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping. Itu anjakannya besar. Radical change dari economic policies. Dari Deng Xiaoping kepada Menteri Keuangan dia itu. Yang lebih balance tentang masalah perumahan rakyat, kemiskinan. Dia cuba balance. Jadi maknanya kekuatan dasar ekonomi itu tidak dogmatik. Dia tidak doktrinai. Dia harus melakukan anjakan mengikut keperluan semasa. But the core values kalau saya tidak boleh berganjak. Tetapi adjustments itu mesti mengikut kenyataan. Ini yang dia lakukan. Kalau saya belajar dari segi itu. Dari ya kalau pelajaran pengalaman saya itu kecil lah. Saya bukan nak sudah cerita pasal Noah jadi banyak yang boleh ditimba. Di Indonesia sendiri upamanya saya sebut dari beberapa tokoh-tokoh besar. Itu walaupun saya sebut pada namanya. Tapi ada hal yang dipelajari. Apa yang menyebabkan saya tertarik dengan pandangan pres Bung Hatta. Itu kerana dia dapat melihat keperluan merakyatkan ekonomi. Lebih daripada yang lain. Bahwa bagi dia itu perencanaan ekonomi itu harus dilihat. Dinilai assessmentnya dari segi merakyatkan ekonomi. Dan dilihat itu pada masa itu salah satu penyelesaiannya itu melalui kooperasi. Itu mungkin spesifik. Tapi yang menarik perhatian saya tentang Hatta itu ialah bahawa dia itu secara konsisten. Menekan keperluan mengangkat harakat martabat rakyat bawahan dari sudut ekonomi. Itu hal-hal yang saya mampu pelajari dari mereka. Dan tentu yang lain. Terima kasih. Yang berikut mungkin yang senior-senior dulu ini. Pak Oso ada? Tadi? Ya Pak Oso. Abis Pak Oso kita minta ke Pak Hidayat Nurwahid ya. Mungkin karena waktu yang terbatas juga. Jadi kita batasi untuk ini. Silahkan. Saya Usman Sabta. Ketua Gebu Minang. Yang mana di Kampung Yang Mulia banyak sekali orang Minang yang memilih Yang Mulia. Saya kembali ke yang pertama tadi yang dibicarakan soal tenaga kerja. Karena apa? Kan ini adalah tugas organisasi kami yang memimpin BP2MI. Yang Mulia yang menjadikan sekali tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia itu harus visanya dikeluarkan di Malaysia. Ini sangat tidak lazim. Kenapa? Seluruh dunia yang telah berhubungan dengan kami itu tidak ada satupun visa dikeluarkan dari negara tersebut. Harus dikeluarkan oleh kedutaan Malaysia atau kedutaan luar negeri di Indonesia. Kenapa demikian? Maka banyak illegal yang di sana yang tidak bisa mengurus. Akibat daripada visanya harus dikeluarkan setelah tenaga kerja tiba di Malaysia. Itu saja Yang Mulia. Saya mau jawabannya. Terima kasih. Ini dengan digital itu selesai. Dengan digitalization itu kita selesaikan. Itu yang saya runding tadi dengan Pak Presiden. Kalau gunakan digital jadi soal proses bisa tradisional itu terpakai. Tapi jangan lupa Pak Sobta. Itu dulu undang saya ke Bali. Itu tengok. Pak lupa saya tak lupa. Cuma sebagai Perdana Menteri tidak bisa saya. Oke. Pak Ida Terwahid silakan. Terima kasih. Mulia Bapak Dr. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang disampaikan oleh reka-rekaan semula. Dan saya tentu menjadi bagian dari yang sangat mendukung dan apresiasi atas dukungan yang mulia atas kepemimpinan Indonesia terhadap ASEAN pada tahun ini. Dan mudah-mudahan itu adalah salah satu pintu besar dari apa yang dahulu Yang Mulia pernah sampaikan tentang pentingnya renesong daripada kawasan ASEAN. Saya berharap itu juga menjadi bagian dari yang diprogramkan oleh Yang Mulia. Berikutnya Yang Mulia tentu saja Yang Mulia sangat terhormat dan sangat dikenal di kalangan negara-negara Oki. Dan karena memang Indonesia dan Oki juga adalah dua negara pendiri daripada Oki itu sendiri. Dan bagian daripada penyelesaian masalah ekonomi juga di sana ada peran-peran yang bisa dimainkan. Sejauh mana Yang Mulia akan mengajak Indonesia atau bersama dengan Indonesia memaksimalkan potensi di negara-negara Oki dari sisi penyelesaian masalah ekonomi ini. Untuk menjadi bagian daripada yang menguatkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Dan yang terakhir Yang Mulia tentu saja bagian daripada fakta tentang Oki adalah Oki ini dahulu didirikan untuk membantu perjuangan bangsa Palestina. Dan Indonesia jelas bersama dengan bangsa Palestina. Kedepan Yang Mulia apa yang bisa dilakukan bersama dengan Indonesia untuk memastikan kembarikan Palestina bisa segera diwujudkan dan Masjid Al-Qsa bisa diselamatkan. Terakhir dari Yang Terakhir Yang Mulia saya mendapatkan aspirasi dari banyak teman-teman saya dari pesantren. Mereka menyampaikan ketika dahulu Yang Mulia menjadi timbalan Perdana Menteri, menjadi Menteri Keuangan dan seterusnya. Islam dan Islam antarabangsa itu begitu luar biasa terkenal. Dan banyak pelajar Indonesia mendapatkan beasiswa ke sana. Mereka mengusulkan alangkah sangat baiknya bila banyak beasiswa diberikan kepada pelajar-pelajar Indonesia kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dato' Wahid. Yang pertama soal renaissance menarik ya. Sebab bila saya tulis mengenai renaissance Asia, itu maksudnya itu pemberkasaan ekonomi, pemberkasaan budaya. Banyak orang melihat renaissance itu ekonomi, ekonomi masih fundamental. Tetapi kita bukan manusia, maknanya islah itu mestilah dan renaissance itu, mesti pertamanya pemberkasaan ekonomi, tetapi pemberkasaan budaya. Dan kita ini agak tempang sedikit ya. Bila angkat sikit ekonomi dan teknologi, budaya itu dikesampingkan. Sebab itu bagi saya, dan budaya ini dalam peringkatan yang lebih luar soal nilai, soal akhlak, soal kecintaan terhadap ilmu, lazzatul ma'arifah gitu ya. Jadi ini harus kita tunjulkan. Itu kalau masuk renaissance Asia. Kemudian, soal kerjasama negara Islam, sekarang ini Indonesia pun agak dekat dengan beberapa negara, pemberkasaan United Arab, Emirat dan beberapa negara lain. Dan boleh kita kuatkan kerjasama itu, kerana negara Arab sekarang ini, dia dalam fasa yang ribut sikit lah, belum menentu. Dan baru nampak bergerak sedikit untuk ke Arab, persefahaman dan persatuan. Sebelum itu pecah, parah. Soal Palestina saya sangat tegas salah itu ya. Ini soal kesaliman yang keras, totok yang dilakukan terhadap rakyat Palestine oleh rejim Israel. Dan saya mengungkapkan, kadang-kadang di Malaysia, kadang-kadang kita bukan Islam, kadang-kadang dia tak faham, dia ingat ini soal Islam, tidak. Ini soal justis. Kata Edward Said. Edward Said, pemikir ulung Palestina, Kristian, Arab. Dia sebut, Palestine ini ialah politics of dispossession. Politik di mana hak mutlak rakyat, kebebasan dia, maruah dia, tanah dia, rumah dia itu dirampas. Jadi ini bukan hanya soal Islam, tapi juga soal kemanusiaan. Jadi tanggungjawab kita, apatah lagi orang Islam untuk mengungkap permasalahan ini dan dengan lebih tegas menyuarakan. InsyaAllah saya akan teruskan, saya sempat bicara dengan tiga-tiganya, Mama Abbas, Man Haniya, telefon untuk dan menyatakan simpati dan dukungan Malaysia yang terus makan lebih tegas. Soal biasiswa. Soal biasiswa. Yang Malaysia sekarang ini tidak sama seperti 90-an dulu. Dan Indonesia pun begitu juga, lebih baik dari dulu. InsyaAllah tapi saya percaya ini dapat saya berikan perhatian lebih. Dulu di Universiti Islam Antarabangsa itu, kita dari Albania, dari Bosnia, dari Indonesia, dari Patani, dari Moro, kita bantu yang mana yang negara yang agak tertekan atau miskin, itu kita bantu dengan banyak. Sekarang program itu hampir dihentikan. Jadi saya cuba revive, minta teman-teman yang lama Arab untuk bantu. InsyaAllah. Terakhir ini karena waktunya sudah ini, karena Prime Minister harus ini, kita minta sekarang masih yang senior, Pak Yusriel silahkan. Mohon maaf yang junior-junior ini, karena saya mesti kasih ke yang senior, kalau nggak saya dikutuk nanti ini. Terima kasih Pak Erol, terima kasih Tadu Yusriel. Saya terpikir begini, mungkin persoalan pekerja Indonesia di Malaysia itu akan terselesaikan. Jika Malaysia mengubah polisi industri-industrinya. Malaysia sudah membangun industri lebih daripada 30 tahun dan mempekerjakan banyak pekerja-pekerja Indonesia untuk industri manufaktur. Setelah lewat 30 tahun membangun industri, apakah pemerintah Malaysia terpikir untuk sekarang merelokasi industri yang memerlukan banyak pekerja ke Indonesia dan Malaysia mulai melangkah untuk masuk ke industri teknologi tinggi atau high tech industri. Dengan begitu sebenarnya orang Indonesia tidak perlu kerja ke Malaysia. Kerja di Indonesia tapi perusahaannya punya Malaysia. Yang kedua mengenai masalah kebun. Kebun yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia jauh lebih besar daripada kebun yang dimiliki perusahaan Malaysia yang ada di Malaysia. Persoalannya masalah gaji. Gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia di Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja pekerja pekebunan ini supaya adil bagi kedua pihak? Terima kasih. 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 Terima kasih.